oke langsung aja kita bahas untuk kameranya dia pakai kamera go aku enggak ada masalah sama kamera go aku tes juga normal-normal aja terus untuk magisnya karena disini aku pakai magis yang terbaru sudah aku update semuanya versi 25.2 jadi nggak bisa cek safety net ya untuk playstore nya ini walaupun sudah pakai trik tetap kebacanya di bagian play protect nya ini device is not certified kalau kita cek di bagian aplikasinya disini ada aplikasi webview ya nggak tahu ini fungsinya buat apa kayaknya sih nggak terlalu berfungsi kayaknya cuman ada menu-menu kayak gini tampilannya terus ada juga aplikasi game space yang kayak gini tampilannya terus ada juga matlock kita langsung aja masuk ke menu setting about phone ada di bagian atas kemudian di bagian wifi dan network kita cek juga internetnya aku pakai operator indosat ya di bagian preferred network tipe ini sudah banyak pilihan kemudian untuk sport dan tethering disini sayang banget belum support buat tethering VPN di bagian display ada live display ada color kalibrasi di bawahnya ada kayak gini untuk double tap to wake ini nggak berfungsi ya kalau untuk double tap to off nya itu berfungsi terus ada menu spesial Siberia setting kalian bisa atur mulai dari sistem ada general tweak dalamnya ada USB configuration kayak gini doang terus ada button ini buat ngatur tombol-tombolnya ya termasuk tombol power menu jadi kalian bisa aktifin enable advanced restart yang kalau kita tekan tombol power itu bakalan ada tiga pilihan untuk restartnya nanti bakalan ada empat pilihan kayak gini terus kebawah lagi ada buat ngatur tombol volumenya terus ada notifikasi menunya kayak gini kemudian di dollar menunya kayak gini kita next dibawahnya sistem ada panel ada status bar kalian bisa pilih-pilih ikon-ikonnya yang bakal muncul di status bar apa aja ada traffic indikator simple ya terus tampilan jamnya ini nggak bisa kita ubah ke tengah guys kemudian untuk ngatur baterainya ke bawah lagi buat ngatur icon-iconnya yang disini guys yang di bagian status bar tuh terus untuk notifikasi menunya kayak gini hampir mirip kayak yang ada di status bar terus ada navigation bar cuman ada invert layout doang buat nuker posisi back sama tombol recent apps terus ada menu gesture di bagian menu gesture ini sebenarnya ada menu double tap ya tapi sudah aku aktifin sekali lagi untuk double tap nya itu untuk tap to off nya berfungsi normal tapi untuk tap to wake nya itu nggak berfungsi ada game space yang tampilan kayak gini ada UI setting menu-menunya seperti ini ya disini buat ngatur tampilan atau jenis font kemudian icon terus ada sinyal wifi sama icon shape dibawahnya ada lagi untuk monet is black time dan lain-lain terus ada menu lock screen dan ada about siberia tim ini nama-nama yang terlibat di custom room siberia OS kemudian dibawahnya siberia setting ada wallpaper style untuk pilihan wallpaper nya lumayan banyak lanjut ke sound dan vibration paling bawah ada misson enhancer nya untuk preset nya nyampe metal doang ya kemudian untuk baterai nya untuk SOT aku tunjukin dia kayak gini ini dia untuk screen on time nya 7 jam setengah berkurang satu persen ini irit banget guys kemudian untuk security sayang banget nggak support fingerprint ya untuk fingerprint nya nggak ada pilihan jadi kita nggak bisa pakai fingerprint itu menurutku fatal banget sih kemudian untuk storage sistem kebaca 17 giga untuk yang lain menunya kayak gini kemudian ada utilities menu nya kayak gini terus ada menu system bahasanya sudah ada bahasa Indonesia terus untuk developer option memori nya kepake 2,1 giga free 1,8 bagian running services free nya kebaca 1,6 1,7 kemudian untuk quick setting nya sudah aku pilih-pilih yang penting-penting ya disini nggak ada yang aneh untuk hotspot kita hidupin bareng sama wifi ini bisa aktif bareng kemudian untuk dat time nya tampilannya kurang lebih kayak gini ini waktu peralihan layar gitu agak kerasa lemot ya menurutku untuk nightlight ini berfungsi normal mungkin di layar kalian nggak kelihatan berubah ya tapi percaya aja ini berfungsi guys terus ada mison tadi untuk yang lain sebenarnya masih ada di bawah tapi kebanyakan sini nggak penting ya di bagian sini ada app aktif ya sistem UI ini aktif jadi nanti kalau kalian pengen lihat ada aplikasi yang aktif ya tinggal di klik aja di bagian sini kemudian untuk alisan aplikasinya tombol bawah ada clear all sama screenshot jadi nggak perlu geser-geser ke ujung untuk clear all nya untuk menunya kayak gini nggak bisa kita kunci aplikasinya kalau kita perhatikan disini nggak ada menu phone sama pesan ya atau SMS nah ini aku cari-cari nggak ada aku baru nyadar waktu lagi ngerekod ini karena ini kan HP kedua ya untuk wiretrain aku jadikan HP kedua jadi untuk fungsinya juga nggak terlalu merhatiin ternyata memang nggak ada aplikasi telepon atau aplikasi SMS jadi kita coba ini aja dulu ya kita install manual aja kalau gitu ternyata waktu aku nyari di playstore untuk aplikasi phone atau telepon ini masuknya aku nggak tahu ini aman apa enggak tapi ini punya google jadi sepertinya ini aman guys untuk SMS nya kita bisa ketik message kayak gini dan ini ada dari google juga oke untuk phone sudah muncul ya kita langsung buka aja as to foul ya emang bener nggak ada pilihan lain selain ini coba kita cek apakah bisa buat ngerekam obrolan saat kita nilpon oke ternyata oke ternyata ada buat ngerekam aplikasi ya eh ternyata ada aplikasi buat ngerekam obrolan saat kita nilpon kemudian kita cek di bagian menu SMS nya kayak gini hmm ternyata memang nggak ada aplikasi SMS nya ya terakhir untuk skor antutu nya dia dapat 139 masih pakai kernel bawaannya dan aku nggak ganti untuk suhunya 37-38 jadi masih anget banget eh masih adem banget untuk kernel yang dipakai ini ya elixir reborn plus 4.19 kernel yang 4.19 itu banyak yang bilang kurang cocok untuk main game ya ini lebih ke apa ya ke baterai kayaknya biar lebih hemat gitu kemudian untuk CPU trotting nya aku tes dia dapat kayak gini 87% dari maksimal performa dan ini belum overclock dibakai main game untuk sekelas app-app ini masih ngatasi cuman kalau untuk game yang lebih kompetitif lagi untuk main ML kayak gitu-gitu aku rasa agak kerasa ngelag nggak cocok untuk dibakai main game kita aja dulu untuk review kali ini like kalau suka dislike kalau kalian tega bangkutur pamit untuk diri dan kita bakal ketemu lagi di next video see you bye bye selamat menikmati